Pertama, puluhan warga mengamuk dan mengeruduk masuk ke RSUD Brebes, Jawa Tengah untuk mengambil paksa jenazah Dewi Wulandari yang diduga tewas akibat positif COVID-19. Keluarga bahkan nekat memecah kaca pintu utama rumah sakit dan menuju ruang jenazah. Ironis, wanita 33 tahun ini tewas dalam perawatan usai melahirkan bayinya. Jasadnya lalu dibawa ke rumah duka di desa Sawojejar. Kericuhan kembali terjadi saat petugas rumah sakit datang untuk memakamkan korban sesuai protokol kesehatan. Keluarga histeris menolak menilai ada kejanggalan pada hasil tes swab korban yang hasilnya keluar dalam waktu satu hari. Pihak rumah sakit membantah tuduhan dan menyatakan kondisi korban sudah kritis. Pulang paksa, ya pulang paksa, ternyata terus positif. Ternyata ini hasilnya juga sudah positif. Ternyata si pasien ini minta tidak memenuhi aturan kalau COVID itu. Nasihat dari pihak korban, akhirnya pihak korban mengerti dan paham. Dan sekarang almarhum sudah kita mau lakukan pemulasaran dan nanti akan kita makam sesuai dengan prokes. Setelah melalui negosiasi, jesad korban dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Sementara warga yang nekat merusak rumah sakit diamankan polisi.